Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, nama saya Fadriyato Ihsan Hari ini saya akan menjelaskan kepada anda tentang pembuatan dalam badan hidup Dan material yang saya akan menjelaskan Pertama adalah tentang prinsip Archimedes Dan kedua adalah kreis Bernoulli Pertama adalah pembuatan fiscus Pertama adalah tipe pembuatan Dan terakhir adalah aplikasi konsep pembuatan dalam badan hidup The first material is about Archimedes principle An object that has been immersed Either virtually or completely in liquid Will experience a buoyancy force Which has the same magnitude as a liquid object That has been displaced by an object with the mass Suatu benda yang telah dicelupkan Baik sebagian ataupun seluruhnya dalam zat cair Maka akan mengalami gaya pung yang sebesarnya Sama seperti benda zat cair yang telah dipindahkan oleh benda yang memiliki masa tersebut Hukum Archimedes merupakan sebuah hukum yang memegang ke prinsip Mengenai pengapungan ketika berada dalam zat cair Maksudnya adalah ketika sebuah benda yang memiliki masa tertentu Dimasukkan ke dalam zat cair Baik hanya sebagian ataupun seluruhnya Maka zat cair tersebut akan memberi gaya pung atau gaya ke atas pada benda yang dimasukkan tadi Dimana nanti besarnya gaya pung akan sama dengan berat zat cair yang akan dipindahkan Dengan adanya gaya pung Maka masa benda yang ada dalam zat cair akan berpulang Dan secara otomatis akan membuat benda yang diangkat dalam zat cair menjadi lebih ringan Dibandingkan dengan benda yang diangkat di daratan Resultan gaya diantara gaya ke atas dengan gaya berat adalah berat benda dalam zat cair itu sendiri Dibuensi in Archimedes law can be calculated by the formula B sama dengan rho air dikali G dikali V air yang dipindahkan Rho air merupakan masa air dan gravitasi bumi sebesar 10 meter per second kuadrat Sedangkan volume air yang dipindahkan merupakan volume air yang telah diperpindah akibat benda yang dicilupkan There are three states of matter in Archimedes law Namely sinking objects, the second floating objects, and the third floating objects Terdapat tiga keadaan benda yang dalam hukum Archimedes yakni Yang pertama itu adalah benda tenggelam Benda dinyatakan tergelam dalam zat cair apabila posisi benda tersebut selalu berada pada dasar tempat zat cair berada Keadaan ini terjadi saat masa jenis zat cair lebih kecil daripada masa jenis benda atau rho benda besar dari rho cair And the second is floating objects atau benda melayang Benda melayang di dalam zat cair apabila posisi benda berada di bawah permukaan zat cair dan dari atas dasar tempat zat cair berada Keadaan ini terjadi saat masa zat cair sama dengan masa jenis benda atau rho benda sama dengan rho cair And the last floating objects atau benda tergelam dalam zat cair apabila posisi benda sebagian muncul di permukaan zat cair dan sebagiannya terbenam dalam zat cair Keadaan ini terjadi pada masa zat cair lebih besar daripada sejenis benda atau rho benda kecil dari rho cair Perbedaan mendasar dari ketiga keadaan ini adalah pada besar kecilnya masa zat cair jika dibandingkan dengan masa jenis benda yang dimasukkan Example of application, the principle of Archimedes to living things are in fish where fish can float and swim in water and also in ducks that can float on water Ok, the next material is the Bernoulli equation Bernoulli's law states that the sum of the pressure that kinetic energy of the volume unity and the potential energy of the volume unity have the same value at any point along a strike line Hukum Bernoulli berbunyi bahwa jumlah dari tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume mempunyai nilai yang sama pada setiap titik sepanjang satu garis lurus Hukum Bernoulli ini menyatakan bahwa tekanan fluida akan berkurang atau menurun jika fluida tersebut mengalir atau bergerak lebih cepat Artinya adalah akan ada penurunan energi potensial pada aliran fluida tersebut Secara umum, hukum Bernoulli terdapat dua bentuk persamaan yaitu untuk aliran yang tidak termampatkan dan untuk aliran yang dapat dimampatkan Aliran fluida yang tidak dapat dimampatkan dicirikan dengan tidak adanya perubahan kerapatan masa atau density pada fluida di aliran tersebut Contoh-contoh fluida yang memiliki, sifat yang tidak dapat dimampatkan adalah air, minyak, dan lain sebagainya In other form, Bernoulli's equation can be written as P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 Sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2 Angka 1 dan angka 2 menunjukkan titik atau lokasi tempat fluida tersebut diamati Misalnya, seperti pada gambar tersebut Titik 1 memiliki diameter yang lebih besar dibanding titik 2 Hukum Bernoulli dapat menyelesaikan untuk setiap dua titik lokasi pada aliran fluida Application of the law Bernoulli The lift on the bird wings and how the bird can fly in the air Ok, the next material is viscosity fluid Atau fluida kekentalan Viscosity is a well-known measure of the viscosity of the fluid or the small amount of friction in the fluid Viscosity adalah ukuran kekentalan fluida yang terkenal atau kecilannya bergesekan di dalam fluida Semakin besar viscosity atau kekentalan fluida maka sulit fluida untuk mengalir dan menunjukkan bahwa sulit suatu benda bergerak dalam fluida tersebut Dalam zat cair, viskositas yang dihasilkan gaya kohesi antara molekul zat cair akan tetapi jika dalam gas, viskositas timbul sebagai akibat tumbukan antara molekul gas Zat cair lebih besar dari gas, sehingga untuk mengalirkan zat cair yang dibutuhkan gaya yang lebih besar jika dibandingkan dengan gaya yang diberikan untuk mengalirkan gas Ada beberapa faktor yang mempengaruhi viskositas Di antaranya yaitu, yang pertama itu adalah tekanan Viscositas cairan naik dengan tekanan, akan tetapi viskositas gas tidak dapat terbantu oleh tekanan Yang kedua adalah temperatur Viscositas turun dengan naiknya suhu, akan tetapi viskositas gas naik dengan naiknya suhu Pemanasan zat cair menyebabkan molekulnya mendapat energi Molekul-molekul zat cair bergerak sampai gaya interaksi antara molekul melemah Dengan begitu, viskositas cairan akan turun dengan kenaikan suhu Yang ketiga adalah kehadiran zat lain Penambahan gula tebu mampu meningkatkan viskositas air Adanya bahan tambahan seperti misalnya bahan suspensi menaikkan viskositas udara Pada minyak atau gliserin, adanya penambahan air yang mampu mengibatkan viskositas turun Karena gliserin atau minyak bisa lebih hancar Yang keempat adalah kekuatan antar molekul Apabila terdapat ikatan hidrogen, maka viskositas air akan naik Viscositas dengan gugus OH pada triglycerin dan juga akan naik pada keadaan yang sama Yang kelima, ukuran dan berat molekul Viscositas akan naik jika berat molekul juga naik Contohnya, aliran alkohol akan lebih cepat Sedangkan larutan minyak alirannya lambat Serta mempunyai kekentalan yang lebih tinggi Sehingga viskositasnya juga tinggi Yang terakhir adalah konsentrasi larutan Viscositas mempunyai perbandingan yang searah dengan konsentrasi larutan Suatu larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi Akan mempunyai viskositas yang juga tinggi Hal ini dikarenakan viskositas larutan dapat dinyatakan dengan banyaknya partikel zat yang terlarut Tiap satuan volume Apabila partikel yang terlarut banyak Maka gesekan antara partikel dengan lain-lainnya juga semakin tinggi Sehingga viskositasnya juga akan semakin naik Mathematically, the amount of viscosity is expressed by the force required to move the flip layer Dimana F sama dengan K dikali mu dikali V Secara matematis, besarnya viskositas dinyatakan dengan gaya yang diperlukan untuk menggarakan labisan fluida Dimana V sama dengan K dikali mu dikali V Dengan V dengan F gaya untuk menggarakan labisan fluida Kemudian V kecepatan fluida dengan satuan meter per sekon Dan terakhir adalah mu Mu adalah koefisien viskositas Penerapan kekentalan fluida atau viskositas pada maku hidup adalah pada viskositas darah Viskositas darah adalah ukuran kekentalan dari darah yang mengalir Faktor penentu utama viskositas darah adalah Hematokrit, agregasi sel darah merah, dan viskositas plasma The next topic is the types of fluid flow Jenis-jenis aliran fluida Proses panas pergerakan secara konveksi yang terjadi pada fluida Yang berada di antara permukaan-permukaan yang memiliki perbedaan suhu pergerakan-pergerakan Dari partikel yang satu ke partikel lainnya Suhu perpindahan tersebut dari kepergerakan atau kecepatan fluida yang diukur oleh hukum dinamika fluida Di samping juga hukum-hukum perpindahan secara konduksi Jenis-jenis aliran fluida pada fluida adalah sebagai berikut The first is laminar flow and turbulent flow Ditinjau dari jenis aliran dapat diklarifikasikan menjadi aliran laminar dan aliran turbulent Aliran fluida bergerak dikatakan laminar jika lapisan fluida dengan kecepatan yang sama dan dengan lintasan partikel yang tidak memotong atau menyelang Atau dapat dikatakan bahwa aliran laminar dan ditandai dengan tidak adanya ketidakbenturan atau fluktuasi di dalam aliran fluida Karena aliran fluida pada aliran laminar bergerak dalam lintasan yang sama tetap Maka aliran laminar dapat diamati Partikel fluida pada aliran laminar jarang dijumpai dalam praktik hidrolika Sedangkan aliran dikatakan turbulent jika pergerakan fluida tidak lagi tenang dan lunak Melainkah menjadi bergejolak dan bergejolak atau turbulent And the second is steady flow uniforms Aliran tersebut steady atau tenang Kriteria aliran semua tempat di sepanjang lintasan aliran tidak berubah menurut waktu Sedangkan aliran uniform dapat diartikan sebagai suatu keadaan aliran yang tidak berubah di seluruh ruang Kedua definisi ini sering dipakai untuk keadaan aliran turbulent Dan biasanya aliran mantap yang berarti aliran rata-rata yang stabil Demikian pula aliran berarti seragam rata-rata Oke, topik terakhir adalah aplikasi konsep fluida pada badan hidup Oke, aplikasi pertama adalah aplikasi arjimedes Sebagai prinsip yang tinggal hidup adalah ikan, di mana ikan bisa berbentuk dan berbentuk dalam air Dan juga anjing yang bisa berbentuk dalam air Dalam ikan, anjing ini bisa berbentuk dalam air atau berbentuk dalam air Karena roh benda sama dengan roh cair Dan juga anjing bisa berbentuk dalam air Karena roh benda kecil dari roh cair Dan aplikasi kedua adalah aplikasi Bernoulli Di mana, gaya penerapan bersama Bernoulli tersebut adalah pada gaya angkat pada sayap burung Pada dasarnya, pada sayap burung terdapat 4 buah gaya yang bekerja padanya Yaitu berat burung yang disebabkan oleh gravitasi bumi Gaya angkat yang dihasilkan pada sayap burung Gaya kedepan yang disebabkan oleh dorongan dari sayap burung Dan hambatan yang disebabkan oleh aliran flida Pada bagian paruh, burung direncang melenggu ke atas Udara yang mengalir pada sayap burung tersebut Akan seperti air yang mengalir pada pipa Yang memiliki penampang yang besar menuju ke pipa Yang memiliki penampang yang kecil Hal tersebut akan membuat laju dari udara Yang berada di atas burung menjadi cepat Sehingga tekanan udara di bagian atas menjadi rendah Akibatnya, karena adanya perbedaan tekanan udara Antara bagian atas dan bagian bawah sayap burung Maka sayap burung akan tergurung ke atas Dan akhirnya membuat burung dapat terbang Dan terakhir adalah aplikasi viskositi Atau viskositi untuk hidup Ini adalah viskositi darah Viskositi darah adalah Mekasih darah keringan darah Yang penting dari viskositi darah Hematokrit, bulut sel agregasi Dan viskositi plasma Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini Saya harap Anda memahami material ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh